Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Senang sekali pada kesempatan ini Kita bisa belajar bersama Materi menulis cerita fantasi Mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 Semester 1 Materi ini adalah pada KD 4.4 Yaitu menyajikan gagasan kreatif Dalam bentuk cerita fantasi Secara lisan dan tulis Dengan memperhatikan struktur Dan penggunaan bahasa Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini Yaitu menulis cerita fantasi Akan kita perjelas lagi Tentang pengertian, struktur, kaedah, kebahasaan Dan unsur-unsur cerita fantasi Sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arina Nuradha akan menjelaskan pengertian Struktur, kaedah, kebahasaan Dan unsur-unsur cerita fantasi Demikian tadi Pengertian, struktur, kaedah, kebahasaan Dan unsur-unsur cerita fantasi Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar yang lebih menarik lagi Yaitu Menulis cerita fantasi Apa sih Pentingnya menulis cerita fantasi? Kalian tahu J.K. Rowling? Penulis cerita fantasi Dalam novel berjudul Harry Potter Yang diterjemahkan dalam 73 bahasa yang berbeda Dan terjual lebih dari 450 juta kopi Cerita fantasi tersebut Menjadi seri buku terlaris sepanjang sejarah Cerita fantasi Harry Potter Diangkat ke layar lebar Dan menjadi film terlaris kedua Sepanjang sejarah Tidakkah kalian tertahal? Nah Mari kita belajar menulis cerita fantasi Pak Guru harap Ada di antara kalian Yang telah bisa Seperti J.K. Rowling Anak-anak Tujuan Pembelajaran kita Yaitu Setelah mengikuti Pembelajaran ini Diharapkan Kalian dapat Menulis Teks cerita fantasi Dengan memperhatikan Struktur Dan kaedah Kebahasaan Ada pun aspek yang dinilai 1. Kualitas isi cerita 2. Organisasi isi 3. Tata bahasa 4. Penggunaan diksi 5. Ejaan Sedangkan Metode yang akan digunakan Yaitu Copy the Master Langkah-langkah Untuk menulis Cerita fantasi Menggunakan Metode Copy the Master Terbagi menjadi Dua tahap Tahap 1 Siswa Kalian semua Nanti Menyimak Master Teks Cerita Fantasi Yang dibacakan Berikutnya Kalian semua Menyimak Contoh Teks cerita Fantasi Yang ditulis Menggunakan Metode Copy The Master Berdasarkan Master Teks Tersebut Itu tahap pertama Ada pun tahap yang kedua Siswa Atau kalian semua Membaca Master Teks Cerita Fantasi Lain Yang sudah Pak Bu siapkan Berikutnya Kalian Identifikasi Struktur Kaedah Kebahasaan Dan Unsur-unsur Yang ada Di dalam Master Teks Cerita Fantasi Dan langkah Yang terakhir Kalian Sadur Atau Tulis Ulang Atau Copy Master Teks Cerita Fantasi Tersebut Dengan Mengganti Beberapa Unsur Yang ada Di dalamnya Nah Agar lebih jelas Kita akan Langsung Berpraktik Atau Melaksanakan Pembelajaran Menulis Cerita Fantasi Menggunakan Metode Copy The Master Untuk Tahap Yang pertama Simak Dengan Baik Master Teks Cerita Fantasi Berjudul Belajar Dengan Gajah Mada Yang akan Dibacakan Oleh Ananda M. Ferri Riantor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Muhammad Ferri Riantoro Saya akan Membacakan Cerita Fantasi Yang berjudul Belajar Dengan Gajah Mada Nah Itu tadi Pembacaan Cerita Fantasi Yang berjudul Belajar Dengan Gajah Mada Yang telah Dibacakan Oleh Ananda M. Ferri Riantor Untuk Berikutnya Simaklah Contoh Tek Cerita Fantasi Berjudul Tauladan Dari Sang Dewi Yang Ditulis Menggunakan Metode Copy The Master Berdasarkan Tekst Cerita Fantasi Belajar Dengan Geja Mada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Anissa Nurhidaya Akan Membacakan Cerita Fantasi Yang berjudul Tauladan Dari Sang Dewi Karya Arisma Gono Nah Itu tadi Pembacaan Tekst Cerita Fantasi Berjudul Tauladan Dari Sang Dedi Yang Telah Dibacakan Oleh Ananda Anissa Nurul Hidayah Berikutnya Kita akan Lanjutkan Pembelajaran Menulis Cerita Fantasi Menggunakan Metode Copy The Master Tahap Kedua Anak-anak Setelah Kalian Menyimak Pembacaan Master Tekst Cerita Fantasi Yang berjudul Belajar Dengan Gajah Mana Dan Cerita Fantasi Tauladan Dari Sang Dewi Sekarang Kalian Sudah Mempunyai Gambaran Bagaimana Cara Menulis Cerita Fantasi Menggunakan Metode Copy The Master Tidak Sulit Bukan Nah Penulis Menyadur Cerita Fantasi Belajar Dengan Gajah Mada Menjadi Cerita Fantasi Tauladan Dari Sang Putri Dengan Mengganti Unsur Tokoh Dan Latar Sekarang Kalian Simak Master Tekst Cerita Fantasi Berjudul Ruang Dimensi Alpha Yang Akan Dibacakan Oleh Ananda Anissa Zulfat Zahra Lalu Kalian Sadur Tekst Cerita Fantasi Tersebut Dengan Mengganti Beberapa Unsur Yang Ada Di Dalamnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Anissa Zulfat Zahra Saya akan Membacakan Cerita Fantasi Yang Berjudul Ruang Dimensi Alpha Karya Ratna Cuita Bagaimana Anak-anak Ceritanya Menarik Bukan Cerita Fantasi Ruang Dimensi Alpha Ini Sudah Bapak Bagikan Melalui Google Classroom Kalian Silahkan Kalian Baca Pulang Dengan Lebih Teliti Kemudian Tulis Cerita Fantasimu Pada Lembar Kerja PowerPoint Dan Unggah Pada Google Classroom Kalian Selamat Berfantasi Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Pada Video Pembelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Studio Pembelajaran